Terima kasih. Terima kasih. Dan di tengah-tengah perjalanan itu banyak penyambun. Dan karena itulah orang ini dirampok. Ketika orang ini melihat bahwa ada orang yang dirampok, dirampok dan dianiaya dan membuat bahwa ada orang ini yang tidak memandang siap-siap orang ini, dia angkat, dia angkat dan dia kasih anggur, dinaikkan keledainya dan dibawa ke pengendapan. Lalu kita pandangkan kembali dan memberikan warna kepada penjagaan 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 penjagaan. Jadi pertama, dia berani menganggungi situ. Yang tersebut, dia buang waktu. Yang ketiga, dia menguruskan diri yang sesuai. Jalan-jalan penjagaan 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 penj Setelah satu binat, setelah satu binat lagi. Berarti orang ini bukan orang yang kaya, tapi orang yang sederhana dan memberikan dengan makadanya. Pak Tuan-tuan, saya memikirkan, memang kita dipugaskan oleh Tuhan untuk memberikan pertolongan atau sembah dan pemberian pajak baik pada kerja kepada orang lain, seberapa banyak. Kalau melihat perumpamaan ini dengan melihat bahwa orang ini hanya sanggup memberi dua dinar, dan dia tidak memberikan empat lima dinar, tapi dia bilang, kalau kurang, besok saya kalah lagi. Berarti ini sudah maksimum yang dia berikan. Benar-benar saya melakukan penghubungan ini dengan perumpamaan pada waktu waktu Yesus mengajarkan perumpamaan, orang yang beribadakan, melalui memberi lima talenta, dua talenta, dan satu talenta. Lima talenta memberi hasil lima talenta dan dua kuas. Dua talenta menghasilkan dua talenta dan dua kuas. Tetapi Tuhan sangat maaf pada saat yang satu talenta hanya mengimpan dalam tangan, dan tidak mengerjakan apa-apa. Dan sebenarnya saya membuktikan bahwa ini adalah sebuah hal yang maksimum yang Tuhan minta untuk kita buat sesuatu yang tertutup. Nah maksimum itu yang gimana? Saya pikir sampai kita merasa sakit untuk memberi, itulah maksimum. Kalau kita cuma memberi pengisian sisa-sisa, tapi itu belum maksimum. Sampai kita merasa sakit, itulah maksimum. Dan sebenarnya dalam merenungkan hal begini, lalu saya memikirkan, oh saya sudah sakit, ya kadang-kadang tidak terlalu. Jadi rasanya kok belum nyampe. Jadi gimana bisa nyampe? Ya dengan penghayatan yang lebih baik, dengan penghayatan yang lebih baik, dengan melihat orang lain. Ada satu orang namanya Asen. Ia mengatakan bahwa BPJS tidak dibayar sudah lama. Lalu ketika beberapa orang mendengar hal ini, satu orang bertanya. Oh, bukan bertanya. Beritakan, ya memang dasar males sih. Sudah nggak punya uang, beranam lulu. Anaknya bapak. Yang satu lagi mengatakan, kasihan banget ya, BPJS saja nggak bisa bayar. Orang yang tiga, dia tidak berkata apa-apa, tapi dia tidak pernah hasil. Dia tidak pernah hasil, dia tanya, baru apa sekarang? Itu jam 10 malam. Oh, saya sedang masih di tempat kerja. Tuh, kurang jam berapa? Jam 2 malam. Kenapa larut? Setiap malam saya begitu, karena habis saya buka restoran, restorannya baru mula-mula. Saya harus memisihkan tempat-tempat, termasuk komplet ini. Dengan begitu, sewa restorannya diletakkan. Kalau nggak, saya nggak cukup. Nah, secara-cara, orang pertama cuma bilang, maaf, punya anak. Orang ketua, ya kasihan. Orang ketika ini yang mau bertanya dan mengerti, dan akhirnya, semoga uang. Seperti itulah bagian dari kehidupan kita sebagai orang semuanya yang baik hati. dan yang Tuhan katakan, inilah yang dilakukan untuk memulai kehidupan yang ketah. Itu yang saya rendahkan akhir-akhir ini. Dan sekali lagi, saya pikir, saya belum nyampe. Masih, masih belum maksimum. Sebenarnya, tetapi, ada satu kali yang saya ingatkan bahwa, pada saat kita mau memberikan sesuatu yang maksimum, dalam berapa pun jumlahnya, Tuhan tidak melihat nilainya, tapi Tuhan melihat dari hati. Ketika Tuhan melihat, ada seorang janda yang memberikan wakraca di Alipalat, dia katakan, dia memberikan lebih besar dari yang mana. Kenapa? Karena dia memberikan dari ketidakadaannya. Itulah yang saya pikirkan, akhir-akhir ini, dan saya pada Tuhan, mungkin-mungkin bisa sampai. Jadi, perluluhan saya, baru sampai di situ dulu. Saya ingin sharing, seperti yang Pak Adi minta, mengenai pekerjaan isi itu apa. Yang pertama, nanti saudara akan melihat satu film, satu video. Ini adalah ucapkan terima kasih dari Tarnos kepada DKI, kepada gereja ini, kepada Patis, dan juga kepada Yeshan Syek. Kenapa? Tarnos, kita berbicara di belakang, lalu, kita bicarakan di belakang, akhirnya kita menguruskan untuk minta pertanyaan. Nah, di samping itu, pada saat itu, dia juga berkata, saya sebenarnya pengen punya satu tempat di mana saya bisa rehabilitasi orang-orang yang mampu. Saya dulu. Begitu, dia katakan itu. Saya dan waktu itu, dengan Yulaja dan Pak Ritki, ke sana, kita memikirkan Yolanda pengundangnya begini. Orang ini gak mikir, katanya. Untuk itu kan, susah itu. Harus ada tokir, harus ada apa, harus ada barang, temannya kan harus gede. Lalu pada suatu kali, dia mengatakan, ada tanah dijual 40 meter x 80 meter. Nah, pada saat itu, kebetulan Pak Ritki kasih saya dana dari DKI ini, tadi kita belikan. Lalu, kita pikir, tanah kosan, buat apa gitu. Gimana? Waktu saya mengunjungi tanah itu, saya lihat, bekas, itu loh, bekas apa itu namanya, kalau poklet, lalu sodat gitu, bersebuah tangkat itu, barang itu, pelet. Pelet ya. Bekas pelet, berdiri. Terus, ini buat apa? Buat dinding. Dia gak punya uang. Buat dinding. Dinding apa? Saya mau bikin kamar di sini. Lalu, belakangan ketika dengan tiba, kita kirim uang. Lalu, jadilah sebuah bubuk kecil. Dan tanahnya itu miring gitu. Lalu, dia bilang, kalau ini, tanahnya bisa dibuat begini, itu, bisa bikin lagi. Saya pikir, dicampur, sebuah bubuk kecil, sebuah bubuk kecil, satu lagi seribu. Jadilah, tidak ada. Lalu, belakangan dapat uang lagi, jadi pondok kedua. Belakangan, dia katakan, kita ingin, dia katakan, saya lihat ada batu-batu. Ini betapa? Pondok ketiga. Perlu berapa? Kalau 5.000. Dia biasanya ada wakilin, jadi pondok ketiga. Jadi sekarang sudah ada 3 wakil. Dan paling sedikit, saya tahu ada 2 orang yang sudah. diulihkan dari, dari adici menjadi rehabilitasi, dan sudah bisa bekerja dua-duanya. Dan satu, dulu tinggal di sana, sekarang tidak bisa di sana, karena jalan-jalan naik. Jadi, dia tinggal di bawah, terus, masih 1 lagi yang tinggal di sana. Jadi, dia gunakan tempat-tempat itu, untuk rehabilitasi, dan ternyata bisa, tanpa dokter. Hanya dengan doa, dan tidak bagi dia ke sana. seorang yang bisa keluar. Jadi, dari semua kering banget. Mari silahkan videonya, kalau bisa dilihat. 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 Itu yang tahu. Kalau tidak bisa keluar, ya dilihat di sini. silahkan di sini. Ya. 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 Ya, ya. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 di Indonesia, dan Kereja Bautista Indonesia, dan Organisasi CHER, dengan Bantuan Sudar Zola, kita akan mencoba memberikan satu proyek yang lebih besar. Jadi saudara, salah satu dari tugas kita adalah mencoba untuk memberikan pendampingan kepada misioneri. Bukan kita lebih bisa, atau kita lebih apa gitu ya, tapi karena kita merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang kesetiaan dan kesusitan. Saya akan membacakan beberapa dialog saya dengan dia. Misalnya ini, tadi malam saya menangis sejajah-jajah ia. Saya minta Tuhan berikan aku kasihmu. Aku mau merasakan seperti yang telah kau rasakan, disalah mengerti, setelah itu saya lega dan bisa tidur. Kadang mulut saya tidak bisa berkata-kata apa, hanya air batai keluar. Itu yang mereka salah satu yang mereka keluhkan. Kenapa dia kok sampai sedih begitu? Pada waktu itu begini, pada suara petari, dia katakan begini, Pak ini ada rumah dijual, hanya Rp38.500 bisa dipakai untuk tempat terpakti. Terus, kita doang-doang lupa. Ketika Yesa tidak ada waktu, tapi perlu ada. Tidak lama, dia bilang, Bapak rumahnya sudah dijual. Tidak ada apa-apa, nanti Tuhan akan sediakan yang lain. Nah pada bulan November atau Desember yang tahun yang lalu, dia mengirimkan sebuah foto. Foto itu adalah foto gereja. Tapi gereja ini sudah jadi rumah, karena misionerinya dari Korea itu anaknya meninggal, lalu dia kembali. Gereja ini dikembalikan kepada pemilik tanah. Orang asing tidak boleh punya gereja. Lalu pemilik tanah itu dipesan, kamu boleh tinggal di situ sebagai rumah kamu, kamu boleh jual gereja ini tetapi harus kepada gereja. tidak boleh digunakan untuk rumah. Lalu, Pak Charles ditawarin, lalu dia katakan kepada saya, Pak, ini ada gereja, dijual, minta 25 ribu. Dia minta deposit 1.500, kita ada 500, kasih saja Pak deposit. Kurangnya nanti pokoknya bisa. Lalu dia dikasih deposit. Lalu dia, foto ini, foto gereja ini, dikirim ke temannya, oleh temannya disebar di Indonesia. Nah, ada satu orang yang memberikan 3.000 dolar. Karena dia merasa tidak minta, dia bilang kirim saja ke ketua Yayasan. Waktu ketua Yayasan menerima uang ini, oh tak Pak, cara dia marah-marah, jangan jadi pengemis, kenapa minta-minta? Nah, dia merasa sedih. Jawab juga tidak dianggap, gitu lah. Dia sampai pada perbunuhan yang dalam itu. Lalu saya bilang, Pak, jangan takut, jangan minta pada siapa-siapa. Mari kita minta kepada Tuhan. Tuhan yang akan memberi. Lalu dia ditawarin lagi, ada orang yang mau kirim. Dia bilang, saya tolak Pak. Bagus ditolak saja, daripada dianggap pengemis. Kita minta pada Tuhan. Dan puji Tuhan, dalam waktu bulan April, sebelum April, sudah lunas, dan sudah pagi. Pak Canas punya pekerjaan yang sangat dalam. Setiap hari kita kontak terus. Sayang sekali pada suatu kali dengan Pak Canas. Dalam bulan yang lalu, tiba-tiba saya dapat teks dari Sremo. Sremo itu salah satu anak didik Pak Canas, yang kemudian, dia bisa sekolah teologi, sudah selesai, dibiayai oleh satu orang dari Jakarta, dan dia sudah ditabiskan untuk menjadi pembala di sana. Tiba-tiba Sremo teks saya, Pak tolong berdoakan, Pak Canas ada di yang masih ciruk. Satu jam itu Sremo teks sudah tiada. Jadi sekarang, istrinya balik ke sana. Dan dia akan menguruskan pekerjaan Pak Canas. Jadi, mohon doa istri, banyak ibu wanita bersama dua orang anaknya yang masih kecil. Jadi, nah itulah perjuangan para misioneri ya. Walaupun mengalami berita, tapi tetap itu akan diteruskan, kalau bisa kemarin. Dari foto-foto. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, itu tidak usah yang Bapak Cah. Nah, ini adalah gereja yang dibeli. Harganya diturunkan jadi 20 ribu. Ini pakaiannya sudah meninggal dan ini yang punya uang sertifikat jualan ini Terus Ini Ini ada kebakisan ini seremor atau beda yang lain Ini Ini di Kambunca juga ini di daerah lain Namanya Ini ruang gereja dari yang tadi Ini adalah balik kisah di namanya Kampung Cenat Ini waktu pertama kali saya berkunjung lalu saya tanya Bapak, untuk apa? Kalau bisa gedung, Pak? Berapa harganya? Rp25.000an Baik, ini misalnya bawa uang Kalau nggak salah Rp3.700 dari gereja Bisa nggak jadi fondasi? Bisa Pak, jadi fondasi ini lagi kita minta pengadu yang lebih jadi Ada-ada Ini dari luar gedung Ini balik desa yang dipakai Ini gedung yang baru Sudah jadi beberapa tahun yang lalu yang dipakai Ini yang di Kambung Cenat yang ini Pak Pak Chang Pak Pak Markus yang ada di sini Dia itu Yang bukan restoran Ya, bukan restoran Ya, baru Kalau dia sudah oke Sponsornya ada dua Satu dari kerja kami pulang Satu lagi dari Australia Dia baru dipanggil Australia Untuk sharing sana selama satu bulan Ini ruang dalam yang di Kapol Kecelang Sekitar 150an anak-anak sekolah Ini di Kapol Gedos tempatnya Pak Charles Jadi di Kapol Kecelang Ini ada rumah dari orang Tuas Remo Orang Buddha Tapi anaknya jadi Kristen Dia mengisitkan tempatnya untuk dipakai Sebagai tempat kebadanan anak sekolah minggu Mula-mula sedikit akhirnya jadi Rp100, tidak cukup Lalu Pak Charles waktu itu Gimana Pak? Kalau ada uang kita bikin patio Pak Dapat nanti kita doa minta jadi patio Terus tidak lama kurang Pak Pationya untuk yang di belakang Ya kita doa Pak dapat lagi patio di belakang Rumahnya di patio dua Satu-satunya baru dapat gereja yang itu Terus Ini sama di tempat tadi tempatnya Sremo Ini Sremo Ini sudah lurus dan sekarang sudah menjadi pengajar di gereja yang baru Ini ada di dalam gedung Oh ini barang-barang Bawa ke Kamboja Isinya mainan-menakan apa yang dibagikan Dalam saham-saham petunjungan kita muncuri Ini Pak Markus Tidak jauh dari restoran Pak Markus Terus kita mencuri orang-orang homeless Kita beli makanan dibagikan Dan pada waktu Pak Markus ini Jalan ke sana Ini isinya orang-orang petunjungan Dia bilang Pak Ini Pak Sisa-sisa barang saya yang dicuri Aku disana Jadi mereka homeless dan nyuri juga Mereka? 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 Iya Baju-baju yang dibagikan pada anak-anak yang semangat ada di nopel Oh ini di Senada Khusus Khusus dari Tata atau dari Pantai Santaposa Dia itu pergi ke Repoto Buat tempat-tempat yang kerjanya dari Tata tadi Membawa para Pantai yang sebenarnya Lalu dibagikan pada orang-orang Ini ada di Ashabadol Sudah lama saya tidak kesana Terlaki saya sudah berdika tapi ditolak Misalnya karena Banyak orang asing yang dibunuh di Napok Sekarang mungkin sudah bisa tapi saya belum ada Tepat lagi di Ashabadol Ya di Armenia itu salah satu provinsi Family kah? Siapa? Siapa? Oh ini di Sumbah Oh Sumbah Ini begini Ada seorang pendeta yang dulu sekolah disini Nah Tuan saya pendeta berkunjung istana Dia bilang ASEAN rumahnya kalau hujan pocor Kenapa? Karena dia menjaga untuk balon dua lantai Tapi Tempat Tanggalnya itu bolok Kan Tanggal turun Itu kalau hujan masuk Sampai Berapa biaya untuk Untuk Baru ini Tepat Tapi Ya udah Kita Berkumpul Tapi sampai belum sampai selesai Tanggalnya habis Kenapa habis? Karena Depannya dikasih kaca Terus ininya pakai upin Setelah stop dan bisa lagi Lebih dari yang direncanakan semula Bagaimana dikasih kaca Bagaimana dikasih kaca Nah Pada waktu Pak Charles Itu dia Istilahnya sabatiga Setelah 7 tahun Kalau tidak salah Dapat sabatiga Mestinya kan istilah Tapi Nggak tahu Dia Bikin semir Bikin apa Lalu dia katakan Pak Anak-anak Kita itu Dihambil Orang-orang Islam Mereka mendikiran sekolah Mari kita didikan sekolah Dia dikasih warisan di selatang tanahnya Baik Pak Kita usahakan bangunan Bangunlah jadi dua gedung Bangun Terus sekarang sudah jadi dua gedung Ini anak-anak sekolahnya Ini gedung pertama yang dibikin Ini baru tahun-tahun yang baru tadi Sudah jadi juga Ini Ini yang di Di Meksiko Ini ya Belakangnya Terus Dikainya Gitu Yang ikut asal Dikain Dikain Yang ikut asal Dikain Yang ikut asal Dikain Ini rumah terakhir yang dipanggol Dikatakan untuk dua tingkat Kalau Kampas itu orang-orang yang baik sekali Waktu itu saya ngomong begini Salah satu kemungkinan saya ditanya di Insinanda Ayo tinggal aja di sini Nanti kita bangun satu lagi tiga Itu bukan buat saya Saya bukan Termasuk orang yang adetik Ini kan untuk orang yang di sini Ya kamu bisa jatuh mereka Jalan ke sini itu harus muter begini Gitu Tapi pulangnya tinggal turun Dekat dari gereja Tapi yang turun itu Tidak-tidak mungkin 45 derajat ada jatuh Mungkin nggak bisa naik Bisa dia turun Kalau dari sini menikah Itu baru bisa sampai sini Janjarnya rusak sekali Beberapa kali kesana Ibatnya itu Namanya apa ya Lower arm Ya Usak itu Jajah-jajah Maksudnya Jajahnya begini Sekian sudah serah Kalau ada pertanyaan silahkan Kalau nggak ada yang saya duduk aja Terima kasih 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 Bisa 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 Bersambas kamu Bersambas Bersambas Pak Markus Pak Erie 3-3 Bersambas Pak Erie mau datang ke sini Kamunya Bulan-bulan Karena di Sponsori oleh Ejjah Iza Masih Iza Masih Yang di Lobis pemimpin Pak Dodi Iya, saya sudah beberapa kali bertemu di Pak Dodi Diambil Di selesai, jadi Pak Setia ada Iya, Pak Setia Malahnya besar, Pak Setia Ya enggak lah, kita cuma bagian kecil dari mereka semua Kita sudah orang Islam Kita sudah orang Islam Kita sudah tukang-tukang kekuatan Kita akan Sehingga Boleh buatan baik Bagaimana itu Terima kasih Terima kasih Terima kasih